Kedua tersangka tidak menyadari kedatangan polisi yang begitu mendadak, sehingga mereka tidak sempat kabur atau melakukan perlawanan. Petugas melanjutkan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang tinggalnya tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. Di sini pun petugas menangkap tersangka lainnya tanpa perlawanan. Selanjutnya, ketiga tersangka dibawa ke Mopores Tapadang untuk dimintai keterangan. Dari keterangan polisi, ketiga tersangka telah menyekap dan mencabuli seorang bocah berusia sembilan tahun yang merupakan tetangga dari salah satu pelaku. Ketiga tersangka menyekap korban hingga tiga jam dan mencabulinya secara bergiliran. serta keterangan dari korban sendiri bahwa anak ini disekap, anak ini ditarik, kemudian disekap oleh pelaku, kemudian dilakukan persetujuan. Ada tiga orang pelaku masing-masing berinisial PG, kemudian D, dan kemudian R. Lalu ada tiga orang pelaku. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Alfie melaporkan dari Padang. Terima kasih.